Hei, hai, udah lama gak update, sumpah Akhir-akhir ini bener-bener gak sempet loh Padahal udah aku bener-bener salah satu hal yang aku harap-harapan adalah Bisa membuat video di Youtube Cuman sayang banget gak bisa aneh loh Jadi, kali ini Satu hal yang aku mau tunjukkan adalah Yang menurutku paling bagus Yang menurutku adalah hal yang harus kalian punya adalah asisten Yang ada di sebelah ikon party sama event Yang ada di atas layar HP atau layar game kalian Asisten Nah, buat kalian yang masih belum punya asisten Kalian bisa ambil di perontera Terus kalian ke atas Kalau gak salah disitu Nanti disitu kalian akan diberikan dua pilihan Dua pilihan asisten cowok atau cewek Nah, terus setelah kalian memilih asisten cowok atau cewek Nah, kalian nanti akan punya asisten yang ada di atas ini Nah, ini penting banget Kenapa aku bilang ini penting banget? Soalnya di dalam game ini Itu kontennya banyak banget Dan kalian harus memikirkan Mana yang harus dilakukan duluan Mana yang tidak Nah, si asisten ini membantu kita Untuk Maksudku Dia bakal membantu kita Untuk Menyortir Mana saja yang Penting untuk dilakukan Dan mana saja yang Tidak terlalu penting Maksudku 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 Kita sambil Ngobrol Sambil Nyelesaikan Misi horong Daily Path Labor Itu kalian bisa selesaikan dengan cara ini Path Labor Yang aku udah selesaikan tadi ya Yang Pernah Iconnya Ijo Daily Path Labor Bisa kalian Melakukan dengan Barang ini Nah Ini adalah barang yang kalian dapat Di level kecil kayaknya ya Aku Gak tau lebih tepatnya Kalian bisa dapat level berapa Yang jelas Dengan Kalian melakukan quest merah Quest Tanda seru warna merah Kalian Bisa mendapatkan ini Atau merah Atau hijau ya Kayaknya Tentara dua quest itulah Pokoknya Bisa jalan dengan quest Di karakter kalian Kalian bisa mendapatkan Item tadi Nah Daily Path Labor Gunanya Untuk Untuk kerjakan Path kalian Contohnya Ketika Di kasus ini Adalah pouring kita Jadi disini Harus Kita harus punya Satu path Yang gak lagi Kita Ajak taruh Nah Ini adalah Path yang Yang gak lagi kita ajak taruh Bentuknya telur Dia Path pertama yang aku punya Nah dia aku suruh kerja Di tempatnya Item shop Ini adalah Namanya Path Labor Jadi setiap 55 menit Dia bakal Membawakan kita Bareng Yang Ternyata Gila Nanti kalian Tau sendiri Dan ini adalah Hal yang wajib Untuk Dimasuki Jadi Paling gak minimal Kalian harus punya Dua path Yang path pertama Untuk Kalian ajak Taruh Ya kan Langsung Path pertama Untuk ditingkatin Levelnya Nah Yang path kedua Kalian Masukkan ke Path Labor Gitu Jadi harus ada Dua path nih Nah disini Aku udah punya Tiga path Nah Yang satu Adalah Pouring ini Yang tadi Pouring yang Kerja di Path Labor Yang kedua Adalah Pouring juga Eventnya Udah 61 Juga Nah Ini Bakal nanti Nanti aku Kasih Contoh Gimana Nah Setelah itu Kalian Buka Assistant Ini kalian Collect Jadi Kalau yang Udah Kalian Kerjakan Kalian Kolek Daily Path Labor Itu Yang Tadi Aku Sebutkan Yang Pertama Kedua Demission Board Yang Sedang Kita Lakukan Membunuh 25 Horung Oh Udah Selesai Kita Beli Gitu Terus Nah Oh Ya Monster Resistance Juga Jangan Lupa Ini Monster Resistance Yang Ada Di Assistant Itu Kalian Bisa Ambil Di NPC Monster Messenger Monster Bacer Nah Disini Kalian Bakal Dikasih Dua Nah Kita Masih Punya Dua Stack Jadi Kita Masih Dikasih Mungkin Sekitar 1 Juta 500 Exp Untuk Dilakukan Horung Dah Kelar Ini Bunuh Savage Nah Terus Deli Adventure Ini Hal yang Lumayan Wajib Juga Untuk Dilakukan Wah Ini Sakit Ini Sakit Hati Hati Kalau Kalian Auto Dipayon Horung Horung Agresif Jadi Sebisa Mungkin Barungin Karakter Lain Yang Lagi Membunuh Monster Yang Kalian Injar Nah Si Asisten Dia Juga Ngasih Kita Yang Namanya Timerift Ini Timerift Juga Kayaknya Salah Satu Yang Gampang Juga Buat Lagi Yang Cuma Tinggal Mencari 5 Orang Yang Punya Satu Orang Punya Satu Cawan Cawan Sumpah Ini Narek Dari Jadi Di Video Sebelum Aku Sering Bilang Ini Adalah Ragnarok Yang Bikin Pusing Banyak 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 Yang Harus Kami Pikir Disini Karena Setiap Detil Setiap Kecil Konten Yang Ada Di Ragnarok Ini Bakal Mempengaruhi Bakal Ada Reward Reward Kalau Kalian Tidak Lakukan Bakal Reward Yang Kecil Sayang Banget Soalnya Ini Ragnarok Pinter Banget Dia Kalau Karakter Kita Mau Ngikuti Perkembangan Tata Tata Itu Entah Gimana Ngeselas Itu Dia Kita Harus Menyelesaikan Kecil 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 Banyak Terus Harus Kita Pertama Terus 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 Klik Riceball Terus Kalian Jangan Beli Dulu Jangan Beli Dulu Tunggu Parti Kalian Lihat Parti Kalian Parti Kalian Mau Ke Yang Mana Aku Sarankan Pake Bahasa Inggris Saja Bahasa Inggris Lebih Jelas Cawannya Kata Katanya Lebih Jelas Kalau Bahasa Indonesia Aku Kemarin Agak Sedikit Bingung Tergantung Parti Kalian Mau Kemana Terus Beli Satu Jangan Beli Lima Ketika Kalian Beli Satu Ikuti Parti Kalian Mau Kemana Ikuti Pergi Kemudian Jadi Masing Masih Akan Mengeluarkan Satu Cawan Untuk Lima Kali Bareng Bareng Jadi Satu Hari Kalian Akan Model Sepuluh Oh Ya Jangan Lupa Meatball Ini Harus Kalian Ambil Ini Pad Kalian Klik Jadi Ini Berhubung Pad Masih Masih Level 1 Gak Bisa Diambil Ya Coba Aku Mau Nyo Untuk Ngambil Intimasi Ngambil Bapak Ya Oke 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 Jadi Sehari Kita bisa Beli Eh Kita bisa Dapat Si Dari Pad ini Kita bisa Dapat 20 Meatball Atau Nasi Kepal Nasi Kepal 20 Dari Pad yang Intimasinya Agak Lebih Gede Maksudku Gini Kalau Intimasi Pad kalian Lebih dari 5 Kita Bisa Dapat 20 Rice Rice Ball Atau Meatball Atau Nasi Kepal Jadi Usahakan Pad kalian Di Lose Lose Terus Terus Apalagi Daily Mission Board Kita Udah Bahas Daily Monster Resistance Kita Udah Bahas Gampang Banget Daily Monster Resistance Time Rift Juga Kayaknya Gampang Sebenernya Soalnya Di video Eh Enggak Nggak Nantinya Rift Time Rift Juga Banyak Yang Udah Bikin Videonya Daily Avenger Ini Tinggal Tinggal Out Training Ground Ini Adalah Lumayan Gampang Untuk Dilakukan Juga Training Ground Nggak Terlalu Susah Sebenernya Bisa Sih Yang Menurutku Tapi Menurutku Training Ground Adalah Hal Yang Pemain Wajib Untuk Diselesaikan Kalau Aku Bilang Sih Soalnya Kenapa Dia Nggak Terlalu Susah Gampang Banget Cara Masuk Training Ground Gampang Kalian Tinggal Ke Prontera Tinggal Tinggal Prontera Kalian Nyari Party Disana Disini Disini Aku Kasih Tahu Tempat Nah Kalau Kalian Mau Training Ground Aku Sarankan Ke Channel Satu Ke Channel Yang Satu Yang Banyak Orangnya Nah Ini Kita Lagi Di Channel Sembilan Nggak Terlalu Banyak Orang Disini Training Ground Ada Disini Nah Setelah Kalian Berdiri Disini Kalian Tinggal Klik Party Yang Ada Di Atas Layar Kalian Terus Kalian Klik Training Ground Nah Disini Nggak Ada Karena Channel Kita Channel Berapa Sembilan Apa Ya Nggak Terlalu Banyak Training Ground Ini adalah Hal Yang Lumayan Gampang Untuk Dilakukan Sebenarnya Oh Nah Pet Adventure Ini adalah Salah Satu Yang Kayaknya Wajib Juga Buat Dilakukan Kita Balik Dulu Ke Nah Deli Adventure Kalian Bisa Dapatkan Dari Sini Buku Gambar Buku Ini Nah Di Deli Adventure Kalian Bisa Memasukkan Pad Kalian Untuk Contohnya Si Hint Ini Dia Masih Bentuk Talur Nah Si Logitech Ini Kita Nggak Bisa Pilih Soalnya Kenapa Karena Dia Lagi Kita Ajak Tarung Masih Belum Bisa Nanti Aja Oke Foto Udah Kelar Ini Bener-bener Hal Yang Wajib Banget Buat Buat Dilakuin Di Ragnarok Dalam Sehari Harus Ini Harus Dilakuin Yang Pertama Mungkin Papan Terus Setelah Papan Monster Resisten Juga Harus Nah Sisanya Yang Aku Jelaskan Di Asisten Ini Adalah Hal-hal Kecil Yang Kayaknya Harus Juga Dilakuin Nah Aku Noba Bisa Nggak Ini Si Babi Kita Buat Kita Ajak Ke Pet Adventure Kasih Dia Jadi Telur Terus Kita Klik Bukunya Kita Masukin Oke Butuh Intimasi Level 3 Berarti Masih Belum Bisa Kita Bakal Tingkatkan Dulu Si Intimasinya Si Babi Ini Ini Adalah Nah Jadi Sekarang Kalian Tau Lah Ya Ini Gimana Gitu Hadianya Juga Nggak Jelek Ini Buat Beli Pet Buat Beli Penjinak Pet Yang Penting Banget Harusnya Terus Ini Nggak Tau Buat Apa Koal Juga Bahan Crafting Yang Lainya Juga Penting Kita Bisa Juga Dapat Experience Dari Sini Nah Ini Bagus Banget Sumpah Daily Pet Adventure Nah Gitu Nah Ini adalah Daftar-daftar Yang harus kalian lakukan Gitu Di Ragnarok Ini Sumpah Banyak banget Yang harus kalian lakukan Disini Jadi Hati-hati Seperti yang aku bilang Kemarin Jangan Pernah Main Ragnarok Ini Ketika Kalian Lagi Kerja Atau Kalian Lagi Punya Aktivitas Yang Lagi Bahaya Buk 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 Ragnarok Ini Adalah Ragnarok Yang Bagus Dimainkan Ketika Kalian Tidak Sedang Melakukan Atau Lagi Nyantai Kalau Kalian Sedang Kerja Sedang Nongkrong Sama Temen Tidak Bagus Ini Ragnarok Sumpah Oke Daily Mission Board Hampir Selesai Daily Path Avenger Guild Donation Ini Juga Penting Nah Ini Aku Mau Kasih Lihat Bentar Ya Kalau Ini Sudah Selesai Jadi Buat Kalian Gak Tahu Guild Donation Adalah Satu Hal Yang Titik Cukup Kecil 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 Untuk Dilakukan Tapi Penting Banyak Kalau Kalian Gak Lakukan Titik Terusakan Kalau Kalian Gak Lakukan Waduh Gak Apa Sih Nanti Di Level Gede Kalian Bisa Kejar Tapi Alangkah Lumayan Enak Kalau Kita Selesaikan Dia Dari Kecil Gitu Titik Titik Tapi Aku Aku Gak Tahu Sebenarnya Apakah Si Guild Guild Donation Ini Bisa Kita Kejar Ketika Kita Level Gede Soalnya Kenapa Lalu Kita Level Gede Zenny Semakin Gede Kita Bakal Gampang Banget Melakukan Guild Donation Nanti Aku Kasih Lihat Caranya Enak Banget Si Pertama Kita Harus Ke Guild Hall Setelah Kita Pergi Ke Guild Hall Nah Disini Kalian Tinggal Jalan Aja Terus Kalian Kesini Kalau Kalau Kalian Cuma Mau Mendapatkan Asisten Poin Tinggal Pilih Yang Paling Murah Jangan Hardskin Hardskin Mahal Banget Sticky Mukus Adalah Hal Yang Paling Bagus Buat Dilampang Ini Berapa Caranya Sticky Mukus Kalian Yang Paling Murah Cari Yang Paling Murah Sticky Mukus Ini Murah Banget Red Potion Juga Murah Boleh Red Potion Coba Oh Mahal 28.000 Mending Sticky Mukus Nah 5.700 Kita Beli Buy Ini Kita Otomatis Beli Direlang Sebanyak 25 Terus Kita Donate Nah Ya Jumlahnya Bakal Naik Sebanyak 35 Tidak Masalah Karena Dia Murah Donate 7.900 Selalu Lihat Cek Selalu Total Costnya 8.000 Beli Kita Donate Lagi 35 Setelah Itu 50 Lihat Masih Murah 11.000 Lumayan Mahal Sebenarnya 11.000 Tapi Gak Apa Kita Gas Saja Terus Lihat Sudah Cukup Ya Mungkin 3 Kali Aja Terus Apalagi Yellow Potion Ini Pasti Mahal Sih 23.000 Males Part Ini Juga Kayaknya Mahal 250.000 Tapi Dia Bakal Dapet Ini Apa Si Namanya Ini Yang Penting Penting Banget Jadi Intinya Dia Bakal Menghadiah Kita Satu Gold Gold Medal Apa Nih Namanya Aku Lupa Gold Medal Ini Adalah Hal Yang Penting Banget Nanti Untuk Sekarang Mungkin Belum Tapi Nanti Pasti Penting Nah Kita Balik Ke Peran Darah Caranya Melakukan Gold Donation Nah Build Donation Kita Clear Nah Disini Kalau Kita Bisa Mencapai Poin Poin Tertentu Si Asisten Ini Bakal Memberikan Kita Hadiah Gitu Ini Yang Penting Kita Ambil Aja Meatball 5 Lumayan Nah Aku Sarankan Sebenarnya Kalian Punya Satu Kalian Punya Lima Temen Yang Bisa Kalian Ajak Daily Rift Daily Rift Itu Gini Kalian Punya Lima Temen Jadi Sehari Kalian Bakal Fix Gitu Sama Lima Orang Ini Untuk Melakukan Daily Rift Gak Gampang Bukanlah Hal Yang Gampang Untuk Melakukan Hal Ini Soalnya Kenapa Mereka Juga Punya Jadwal Temen Temen Kalian Juga Punya Jadwal Sendiri Dan Belum Tentu Juga Temen Temen Kalian Main Ragnarok Malimahnya Gitu Tapi Gak Tahu Jadi Consolation Bidon Berarti Kalau Gitu Belum Terlalu Penting Terus Daily Arena Duel Ini Juga Aku Gak Tahu Belum Pernah Nyobain Tempat Tempatnya Dimanapun Aku Gak Tahu Weekly Level Level Hilarion Ini Aku Juga Belum Pernah Endless Tower Pernah Tapi Kita Diminta Untuk Nembus Lantai 60 Berat Banget Dan Jadi Ceritanya Waktu Itu Aku Pernah Bikin Video Nembus Nembus Endless Tower Itu 49 Udah Ngoyot Banget Udah Gak Bisa Waktu Itu Kita Level 55 An Gak Bisa Gak Kuat Nembus Gila Nah Itu Adalah Hal Daily Yang Harus Kalian Lakukan Hal Daily Yang Harus Kalian Lakukan Gitu Papan Monster Watcher Pet Yang Berhubungan Sama Pet Juga Harus Dilakukan Terus Apalagi Daily Daily Yang Daily Pokoknya Dilakukan Kecuali Yang Arena Jadi Intinya Itu Terima Kasih Mungkin Kayaknya Itu Dulu Yang Bisa Aku Bahas Sekarang Jadi Ilmu Ilmu Yang Selama Ini Aku Pelajari Ketika Aku Main Ragnarok Dan Melihat Video Video Ragnarok Dari Youtuber Youtuber Yang Lain Intinya Sikit Tidak Tidak Terus Terus Apalagi Tidak Tidak Kalian Nunggu Video Di Channel Rakaman Thank you Thank you Banget Sapa Ya Si Bang Bang Sapa Ya Si Bang Barusan Komen Kemarin Aku Lihat Bang Tommy Lee Thank you Bang Tommy Udah Nunggu Nunggu Video Di Channel Rakaman Sorry Gak Bisa Saring Saring Bang Bang Tommy Sumpah Ini Aduh Sebenarnya Aku Pengen Untuk Melakukan Video Saring Saring Cuma Waktu Berkata Lain Bang Tommy Thank you Bang Tommy Thank you Bang Tommy Thank you Bang Kayaknya Mungkin Itu Dulu Aku Bakal Usahain Saring Saring Upload Thank you Kita Yang Aku Bisa Share Sekarang Bang Bisa Lain Bis anti Bisa relación przypadku tremendous O Bis Men Sags Bisa